Baik kita awali dari membaca teknikal dulu Oke kita akan awali membaca secara teknikal Jadi nanti yang kita baca basicnya adalah candlestick Jadi yang kita baca basic untuk membaca petunjuk naik atau turun adalah dengan metode candlestick Yang disebut dengan price action Apa itu price action? Price action itu adalah bagian dari salah satu analisa market yang menitik beratkan pada harga itu sendiri Harga itu ada harga history, ada harga saat ini Harga yang sedang berjalan dan harga yang sudah berjalan Yang sudah berjalan sebelumnya Inilah yang nanti kita jadikan sebagai acuan untuk nanti membuat satu probabilitas Kemungkinan arah ke depan kemana ya Sehingga ketika kita sudah menemukan oh ini arahnya naik Memudahkan kita untuk entry buy Oh ini arahnya turun Memudahkan kita untuk entry sell Jadi yang kita lakukan untuk entry nanti betul-betul menunggu Sampai aturan yang kita buat atau sistem atau setup yang kita buat itu sesuai Bahasanya adalah kriteria Kriteria untuk entry itu terpenuhi Jadi untuk mencari kriteria nanti ada tahapan demi tahapannya Selama kita menjalankan ini dengan baik Saya yakin bahkan tingkat probabilitasnya akan sangat tinggi Seperti yang kita jalani setiap hari Hampir setiap hari kita membaca dan kita menempatkan Dan hasilnya sampai sekarang masih bisa bertahan Artinya walaupun naik turun intinya masih bisa bertahan Dan tentu kalau sudah orang kalau sudah trading kemudian bisa bertahan Itu artinya ada growing asset Ada penambahan asset kita Karena tidak mungkin kalau bertahan sampai sekarang Tidak ada penambahan asset Mungkin yang ada nanti menambah utang kita Yang ada kita menjual asset kita Kalau tidak bisa konsisten di sana Artinya tidak ada penambahan asset Tidak ada keuntungan yang kita dapatkan Bisa jadi Ada plus minus ada plus minus ada untung rugi untung rugi Bahkan ada juga ya teman-teman yang bahkan sudah berpuluh tahun Ada yang sudah lebih dari sepuluh tahun Sampai sekarang trading Tapi tradingnya begini naik turun naik turun Ada untung ada rugi ada untung ada rugi ada untung ada rugi Kalau di total tipis sekali Kumulasinya dari keuntungan tipis sekali Maka ketika dalam proses waktu yang panjang Tidak ada growing asset yang lebih Tentunya rugi waktu nantinya Rugi waktu Dalam trading itu semuanya bisa saja kita dapatkan ya Besar atau profit yang besar juga bisa Tetapi tentu menjaga konsisten ini yang paling sulit Berbeda dengan yang lain ya Di trading ini ada margin ada batasan Ya ada perhitungan ketika kita salah perhitungan Maka modal kita tahu hanya bisa habis Bahkan dalam hitungan menit modal kita bisa habis Kenapa seperti itu? Karena tidak memahami secara teknikal Tidak memahami candlesticknya Di dalam membaca market sebenarnya tidak hanya candlestick Ada banyak ada tiga ya Kalau yang tersedia di MetaTrader ada tiga cara Yang pertama dengan melihat secara barcat seperti ini Jadi barcat itu modelnya seperti garis saja Garis ada titiknya Nah tentu kalau kita membaca dengan barcat ini kan Kurang jelas kita melihat dari sisi volumenya bagaimana Dari sisi rejeksinya bagaimana Mungkin sebagian orang juga cocok dengan seperti ini ya Tetapi secara umum yang banyak dipakai adalah metode candlestick Ada juga yang metode line chart seperti ini Berbentuk garis Ya secara umum yang sering dipakai memang candlestick ya Akan lebih jelas di sana Dimana volume terbentuk bodinya bagaimana sumbunya bagaimana akan kelihatan Ya sesekali boleh kita menggunakan line chart seperti ini Untuk melihat secara sekilas pergerakan-pergerakannya Naik dan turunnya akan kelihatan ya Tetapi tentu sama saja kita menggunakan candlestick Kemudian kita perkecil juga bisa terlihat di sana Kembali ke materi di price action ini tadi ya Di candlestick ya Biar kita nanti lebih fokus di visual Tidak usah tambahkan banyak indikator Cukup kita melihat secara visual Nanti kita bisa menemukan sisi untuk entrynya bagaimana Kembali lagi ke candlestick tadi ya Candlestick ini adalah bagian dari gambaran statistik ya Jadi kalau kita logika misalkan Kita menjual atau berjualan dalam satu jam Kita membuat perhitungan kita buat satu catatan rekod ya statistiknya Dalam satu jam ada berapa yang beli Misalkan ada yang beli Satu dihitung Beli lagi dihitung Beli lagi dihitung Beli lagi dihitung Kemudian terus begini Di dalam satu jam misalnya Ada 12 orang Kemudian di jam berikutnya Di jam berikutnya Ada yang beli lagi Ya mungkin lebih berkurang ya Tinggal 10 orang Dari data statistik yang ada Itu kalau kita gambarkan Awalnya begini Kemudian berkurang Nah statistiknya begini Grafiknya begini Dari awalnya 12 orang Turun menjadi 10 orang Itu artinya ada penurunan pembeli Nah nanti di dalam candlestick juga sama Kita bisa melihat dari sisi Body candle Dari sisi body candle Ini adalah yang terjadi real transaksinya Sehingga di dalam membaca candlestick nanti Yang paling dasar Ada 3 sampai 4 yang harus kita perhatikan Di dalam membaca candlestick Itu ada namanya Body candle Ada namanya Sumbu Ya dari body itu akan kelihatan Momentumnya seperti apa Atau powernya bagaimana Jadi body itu Melambangkan kekuatan Kalau candle Bodinya tebal Atau bodinya panjang Dengan warna hijau Itu artinya Pasar itu Sedang dikuasai oleh Bullish Atau oleh buyer Dalam pasar itu Aksi beli Jauh lebih besar Nah biasanya yang panjang begini adalah Institusi besar Nah perbankan Kemudian Korporat ya Perusahaan-perusahaan besar Yang Mendominasi disitu Sehingga kalau ada yang besar begini Jangan dilawan Jangan pernah melawan begini Nanti akan keseret Lebih baik kita ikut Di belakangnya Termasuk ketika dia Panjang Warnanya Merah Panjang tapi warnanya merah Maka ini mengindikasikan Banyak yang Menjual Jadi kalau saya ganti merah Itu artinya Banyak yang Menjual Apa yang bisa kita dapatkan disana Semakin banyak yang menjual Maka Harga akan semakin Anjlok Di pasar konvensional Maupun di pasar online Ketika banyaknya yang menjual Banyak orang menjual Maka harga itu akan semakin Berpeluang turun Karena Persaingan penjualnya banyak Sebaliknya Ketika Pembelinya semakin Banyak Ditunjukkan dengan Candle yang tebal Panjang Itu artinya Permintaan itu makin banyak Maka ketika permintaan Makin banyak Pasar cenderung naik Ini dari sisi logika dulu Saya tidak berbicara Pola candle Macem-macem Lihat secara-secara visual Nanti akan kelihatan disitu Nah Di dalam bodi itu Melambangkan satu kekuatan Kalau bodinya utuh Tebal Itu berarti powerful Kekuatan bullish Atau bearish Yang saat itu muncul Berarti besar Yang kedua Ada sumbunya Sumbu ini Perlawanan Melambangkan perlawanan Atau Rejeksi Berbeda dengan Sisi sebelah kiri Tadi Ketika Pasarnya Bergerak Naik Misalnya Saya contohkan Di awal Marketnya itu Tinggi Harga itu Bergerak terus Naik 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 Kemudian Terhenti Dan ternyata Banyak ditolak Begini ya Nah sekarang Ditutup dengan Warna hijau Yang lebih pendek Maka ini adalah Penolakan Atau Rejeksi Karena yang Sumbunya di atas Maka ini disebut dengan Penolakan Seller Penolakan Seller Itu artinya Ketika harga Terlalu tinggi Harga terlalu tinggi Maka muncullah Banyak seller Dianggap harga Sudah terlalu tinggi Maka bisa Memanfaatkan Pedagang Bisa Memanfaatkan Peluang Di sana Harga tinggi Saya Kasih harga Lebih murah Nanti akan muncul lagi Saya kasih Lebih murah lagi Lebih murah lagi Maka harga akan Terus bergerak Turun Nah sumbu yang Di atas Begini Ini adalah Penolakan Seller Mengindikasikan Bahwa Kekuatan seller Itu Sangat kuat Di sana Terima kasih